Di sebuah laboratorium yang tersembunyi di balik dinding-dinding modern Universitas Sains dan Teknologi Cina, USTC, di Hefei, suasana hening namun penuh antisipasi menyelimuti para ilmuwan. Cahaya lampu neon memantul dari permukaan logam mengkilap perangkat yang menjadi pusat perhatian mereka, Zuchongzi 3.0. Pada Maret 2025, dunia teknologi dikejutkan oleh pengumuman bahwa prosesor kuantum ini, sebuah mahakarya fisika modern, telah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Satu kuadriliun kali lebih cepat daripada superkomputer konvensional tercepat di dunia. Dalam hitungan detik, Zuchongzi 3.0 mampu menyelesaikan tugas yang akan memakan waktu miliaran tahun bagi komputer klasik. Ini bukan sekadar terobosan, ini adalah lompatan raksasa yang mengubah paradigma komputasi dan membawa umat manusia lebih dekat ke masa depan, yang selama ini hanya ada dalam imajinasi. Zuchongzi 3.0 bukanlah nama yang asing bagi mereka yang mengikuti perkembangan komputasi kuantum. Nama ini diambil dari Zuchongzi, seorang matematikawan dan astronom legendaris Cina dari abad kelima yang terkenal karena perhitungan presisi nilai pi. Seperti pendahulunya, prosesor ini mewakili perpaduan antara warisan intelektual Cina dan ambisi futuristik. Versi sebelumnya, Zuchongzi 2.0 telah menarik perhatian dunia pada tahun 2021 ketika berhasil mendemonstrasikan supremasi kuantum, kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Namun, Zuchongzi 3.0 membawa pencapaian ini ke level yang sama sekali baru, menjadikannya simbol dari keunggulan teknologi Cina dalam persaingan global yang semakin sengit. Di balik keajaiban Zuchongzi 3.0, terdapat teknologi kubit berbasis sirkuit superkonduktor. Kubit atau kuantum bit adalah unit dasar informasi dalam komputasi kuantum, yang berbeda secara fundamental dari bit klasik yang hanya bisa berada dalam keadaan 0 atau 1. Kubit dapat berada dalam superposisi, kombinasi 0 dan 1 secara bersamaan, berkat prinsip mekanika kuantum. Zuchongzi 3.0 menggunakan 105 kubit transmont, sebuah peningkatan signifikan dari 66 kubit pada versi sebelumnya. Kubit-kubit ini dibuat dari logam, seperti tantalum, niobium, dan aluminium, material yang dipilih karena ketahanannya terhadap gangguan eksternal dan kemampuannya untuk beroperasi pada suhu mendekati 0 absolut. Proses pengembangan Zuchongzi 3.0 bukanlah perjalanan yang mudah. Bayangkan, para peneliti yang bekerja di ruangan bertekanan tinggi, dikelilingi oleh tabung pendingin kriogenik yang mendesis pelan, menjaga suhu tetap stabil pada minus 273 derajat Celcius. Setiap kubit harus diselaraskan dengan presisi luar biasa, karena sedikit saja gangguan dari radiasi kosmik hingga getaran mikroskopis dapat mengacaukannya. Namun, tim di USTC berhasil mengatasi tantangan ini dengan mengoptimalkan arsitektur kubit dan meningkatkan waktu koherensi, yaitu durasi kubit dapat mempertahankan keadaan kuantumnya. Hasilnya, Zuchongzi 3.0 mencapai akurasi gerbang kuantum hingga 99,90% untuk operasi 1 kubit dan 99,62% untuk operasi 2 kubit, angka yang menunjukkan stabilitas luar biasa dalam dunia komputasi kuantum. Salah satu momen paling dramatis dalam perjalanan Zuchongzi 3.0 adalah uji coba pengambilan sampel sirkuit acak, Random Circuit Sampling atau RCS. Ini adalah tugas benchmark yang dirancang untuk menguji kemampuan komputer kuantum, di mana sistem harus menghasilkan pola probabilitas yang sangat kompleks. Dalam hitungan ratusan detik, Zuchongzi 3.0 menyelesaikan tugas yang diperkirakan membutuhkan waktu 5,9 miliar tahun bagi frontier superkomputer tercepat kedua di dunia pada saat itu. Bayangkan, apa yang membutuhkan miliaran tahun bagi teknologi klasik kini dapat diselesaikan sebelum secangkir teh di meja peneliti menjadi dingin. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan komputasi kuantum dan langkah besar menuju apa yang disebut sebagai keunggulan kuantum praktis. Namun, kehebatan Zuchongzi 3.0 tidak hanya terletak pada kecepatannya. Prosesor ini membuka pintu menuju aplikasi dunia nyata yang sebelumnya hanya ada dalam teori. Salah satunya adalah kecerdasan buatan AI. Pelatihan model deep learning yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu pada superkomputer dapat dipersingkat menjadi hitungan menit dengan komputasi kuantum. Bayangkan, sebuah sistem AI yang mampu memprediksi cuaca global dengan akurasi mendekati sempurna atau menganalisis miliaran data genom dalam sekejap untuk menemukan obat baru. Zuchongzi 3.0 membawa visi ini lebih dekat ke kenyataan. Di bidang kriptografi, Zuchongzi 3.0 juga menjadi game changer. Algoritma enkripsi modern seperti RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar. Tugas yang sangat sulit bagi komputer klasik. Namun, dengan algoritma short yang dijalankan pada prosesor kuantum seperti Zuchongzi 3.0, enkripsi ini dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Ini memicu perdebatan global tentang keamanan data di era kuantum dan mendorong pengembangan kriptografi pasca kuantum yang tahan terhadap serangan semacam itu. Di sisi lain, kemampuan simulasi molekuler Zuchongzi 3.0 memungkinkan para ilmuwan untuk memodelkan struktur dan dinamika molekul dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya, membuka jalan bagi penemuan material baru dan obat-obatan revolusioner. Persaingan global dalam komputasi kuantum menjadi latar belakang yang menarik bagi kelahiran Zuchongzi 3.0. Amerika Serikat, dengan prosesor seperti Psycamore dari Google dan Eagle dari IBM, telah lama menjadi pemain utama di bidang ini. Zuchongzi 3.0 dengan 53 kubit mencapai supremasi kuantum pada tahun 2019, sementara Eagle menawarkan 127 kubit pada tahun 2023. Namun, Zuchongzi 3.0 tidak hanya unggul dalam jumlah kubit, tetapi juga dalam efisiensi dan stabilitas. Desainnya yang optimal dan algoritma yang disempurnakan menjadikannya saingan serius. Bahkan, bagi prosesor terbaru Google, Willow, yang dirumorkan memiliki performa mendekati Zuchongzi 3.0. Persaingan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang supremasi geopolitik, di mana China menunjukkan bahwa mereka tidak lagi tertinggal, melainkan memimpin di garis depan. Namun, dibalik kejayaannya, Zuchongzi 3.0 masih menghadapi tantangan besar. Stabilitas kubit tetap menjadi hambatan utama dalam komputasi kuantum. Gangguan lingkungan, meskipun telah diminimalkan, masih dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Selain itu, infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan prosesor ini, seperti sistem pendingin kriogenik, sangat mahal dan rumit, membatasi penggunaannya pada laboratorium penelitian canggih. Integrasi dengan sistem komputasi klasik juga belum sepenuhnya tercapai, menjadikan Zuchongzi 3.0 lebih sebagai alat eksperimental daripada solusi praktis yang siap digunakan secara massal. Bagi para peneliti di USTC, Zuchongzi 3.0 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah tonggak. Mereka bermimpi tentang prosesor kuantum dengan ribuan, bahkan jutaan kubit, yang dapat dioperasikan pada suhu yang lebih praktis dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan dunia di mana setiap rumah memiliki akses ke kekuatan komputasi kuantum, di mana mobil self-driving mengoptimalkan rute dalam sekejap, atau di mana dokter dapat mendiagnosis penyakit langka hanya dengan satu klik. Zuchongzi 3.0 adalah langkah pertama menuju dunia itu. Di luar laboratorium, pengumuman Zuchongzi 3.0 memicu reaksi beragam di seluruh dunia. Di media sosial, beberapa orang memuji China atas pencapaian ini, sementara yang lain mempertanyakan implikasinya terhadap keamanan global. Ada pula yang skeptis, menganggap klaim kecepatan 1 kwadriliun kali lipat sebagai hiperbola yang belum terverifikasi sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, Zuchongzi 3.0 telah menempatkan China di peta sebagai kekuatan utama dalam revolusi kuantum, menantang dominasi barat, dan menginspirasi generasi baru ilmuwan untuk bermimpi lebih besar. Pada akhirnya, Zuchongzi 3.0 bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang apa yang bisa dicapai oleh manusia ketika Hao Qixin, Hao Qixin, rasa ingin tahu, bertemu dengan ketekunan. Dari laboratorium kecil di Hefei hingga panggung dunia, prosesor ini adalah bukti bahwa batas-batas ilmu pengetahuan tidak pernah tetap, tetapi selalu bergeser, menunggu untuk ditaklukkan oleh mereka, yang berani melangkah ke dalam ketidakpastian. Dan, saat dunia menyaksikan, Zuchongzi 3.0 berdiri sebagai mercusuar harapan, mengingatkan kita bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita ciptakan.